Menempuh dunia pendidikan merupakan langkah tepat yang dilakukan seseorang untuk mencerdaskan serta mengasah ilmu yang dimiliki. Salah satu caranya adalah dengan belajar di sekolah. Beragam hal diajarkan oleh sekolah dengan tujuan agar murid lulusannya dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berkarakter sehingga mampu bersaing sehat dalam mencapai cita-cita. Namun tahukah Anda jika dunia pendidikan juga memiliki beberapa fakta mencengangkan yang mungkin belum diketahui banyak orang? Mulai dari adanya hukuman sekolah yang ternyata dapat mencerdaskan murid, kesalahan dalam tabel perkalian yang selama ini dipelajari, hingga ragam peta dunia yang jarang diajarkan saat pelajaran sekolah. Dan berbagai fakta mencengangkan dunia pendidikan tersebut telah kami rangkung dalam fakta mencengangkan dunia pendidikan. Dan versi on the spot Anda pasti masih ingat ketika jaman sekolah dulu. Ada murid yang kerap dihukum guru dengan cara memegang telinga menggunakan posisi tangan menyelang di dada, sambil melakukan gerakan jongkok dan berdiri seakan sedang squat jump. Hukuman jenis ini seringkali membuat murid kelelahan, bahkan hingga membuat orang tua murid merasa jengkel karena dianggap menggunakan fisik. Namun tahukah Anda jika dilihat dari segi medis, ternyata hukuman jenis ini memiliki cukup banyak manfaat bagi tubuh lho? Secara ilmiah, gerakan dari jenis hukuman ini rupanya mampu meningkatkan aliran darah ke otak. Ketika murid melakukan gerakan dalam hukuman ini, maka darah di tubuhnya akan mengaliri sel memori otak, serta akan menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri otak, sehingga dapat meningkatkan fungsi otak. Yang lebih mencengangkan, ternyata efek dari hukuman ini juga memiliki beberapa manfaat lain, seperti meningkatkan konsentrasi, memberikan ketenangan, serta meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami pengetahuan. Selain itu, juga dapat merangsang jalur saraf melalui penangkalan titik akufresur pada telinga dan mempertajam kecerdasan. Beberapa penelitian pun dilakukan untuk membuktikannya, dan hasilnya tak kalah mengagumkan. Setelah diamati, ternyata seluruh manfaat tadi benar adanya. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa aktivitas gelombang alpha akan meningkat ketika seseorang menjalankan hukuman ini hanya dalam satu menit. Bahkan dalam penelitian lain pun disebutkan, bahwa hukuman ini juga dapat membantu pengobatan orang yang mengidap autisme dengan sindrom Asperger, yang mengalami kesulitan dalam belajar dan berperilaku. Mungkin karena berbagai manfaat inilah, akhirnya banyak orang zaman dahulu yang sering memberikan hukuman jenis ini. Dan wajar saja, bila hukuman jenis ini ternyata juga kerap diterapkan negara India pada murid yang lemah dalam studi-nya. Wow! Apakah Anda salah satu orang yang menganggap bahwa pelajaran matematika itu rumit? Dan apakah Anda juga menganggap bahwa menghafal tabel perkalian merupakan sesuatu yang sulit? Ya, hal ini memang seringkali dirasakan banyak orang. Mengapa demikian? Rupanya ada satu penyebab yang membuat hafalan tabel perkalian seakan menjadi momok bagi murid sekolah. Yakni, tabel yang selama ini kita kenal adalah tabel yang kurang tepat. Mungkin sekilas kita melihat tabel seperti ini. Kita tak akan merasa ada sesuatu yang salah. Semua isinya benar, dan dari sejak kecil pun kita seringkali diperkenalkan dengan tabel ini. Namun nyatanya, tabel yang selama ini kita pelajari bukanlah definisi tabel yang sesungguhnya. Menurut pengertiannya, tabel merupakan data yang berisi sejumlah informasi yang tersusun secara sistematis dan berurutan dalam lajur dan daerah tertentu agar mudah dipahami. Nah, coba perhatikan tabel perkalian yang selama ini kita kenal. Ternyata, tabelnya tidak berisi lajur dan deret dan hanya berupa daftar angka perkalian biasa. Jadi, bagaimanakah bentuk tabel perkalian yang benar? Ternyata, tabel perkalian yang sesungguhnya bernama tabel Pitagoras. Tabel ini telah digunakan sejak awal sejarah pendidikan ilmu matematika dimulai, yakni sejak ribuan tahun lalu. Tabel Pitagoras inilah yang harusnya digunakan oleh para murid agar tak lagi kesulitan dalam menghasil daftar perkalian. Pasalnya, tabel Pitagoras tak hanya membuat murid mengingat, namun juga berpikir. Tabel Pitagoras disusun menggunakan banyak mula, sehingga dapat menolong murid untuk mengingat isi tabel dengan mudah melalui penghitungan yang dikerjakan sendiri. Dan menurut informasi yang selama ini beredar, jika seseorang mampu menemukan sesuatu dengan usaha mereka sendiri, maka ia akan mempertahankan ingatan tersebut untuk waktu yang sangat lama. Jadi, apakah Anda mulai berminat untuk meninggalkan tabel lama yang selama ini Anda kenal dan mencoba untuk menghitung perkalian dengan tabel Pitagoras? Seiring berjalannya waktu, telah banyak orang dewasa yang kehilangan kemampuan berhitungnya dan mulai mengadalkan kalkulator agar lebih mudah dan cepat. Ya, selama di sekolah, kita memang kerap kali diajarkan berhitung menggunakan hafalan tabel yang telah diperkenalkan sejak dulu. Namun, tahukah Anda, ternyata ada beberapa cara berhitung cepat yang selama ini jarang atau bahkan tak pernah diajarkan di sekolah lho? Seperti apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Bila sedang melakukan perkalian, mungkin sebagian dari kita jarang merasa kesulitan ketika menghadapi angka 1 sampai 5. Namun, ketika mulai masuk ke perkalian angka 6 dan seterusnya, mulailah ada rasa gagap dan bingung. Namun, cara berikut ini mungkin dapat sedikit membantu Anda. Berikut, kita ikuti langkahnya. Pertama, tandailah setiap jari di telapak tangan menggunakan nomor imajinatif. Dimulai dengan nomor 6 di jari kelingking hingga nomor 10 di jari jempol. Contohnya, jika Anda ingin melakukan perkalian 7 x 8, maka pertemukan kedua jari yang telah ditandai. Angka di bagian bawah, termasuk jari yang dipertemukan, adalah puluhan. Dalam gambar di bawah ini, 5 jari mengartikan angka 50. Dan kalikan sisa jari di bagian atas untuk mendapatkan angka satuan. Dalam gambar di bawah ini, 3 jari tangan kiri dikalikan 2 jari tangan kanan. Hasilnya adalah 6. Terakhir, gabungkan angka puluhan dengan angka satuan di perhitungan tadi. Jika dijumlah 50 ditampak 6, hasilnya adalah 56. Untuk menghitung perkalian angka 9, yang harus Anda lakukan untuk mempermudah menemukan hasilnya adalah dengan mengingat bahwa puluhan nilai angka akan semakin meningkat, sedangkan satuan nilai angka akan semakin menurun. Selain itu, jumlah dari total puluhan ditambah satuan, hasilnya akan sama dengan 9. Bila masih bingung, maka coba perhatikan gambar berikut. Cara perhitungan ini menggunakan 2 langkah mudah. Yuk, kita coba perhatikan bersama-sama. Sebagai contoh, kita coba untuk menghitung angka 32 x 11 ya. Langkah pertama, pisahkanlah angka 32 tersebut. Angka pertama menjadi ratusan, sedangkan angka kedua menjadi satuan. Langkah kedua, jumlahkanlah kedua angka tersebut, dan hasilnya menjadi nilai puluhan. Kini gabungkanlah semuanya. Jika masih bingung, coba perhatikan gambar berikut. Perkalian memang kerap kali terlihat susah ketika angkanya semakin besar. Namun hal ini rupanya juga dapat diatasi dengan menggunakan cara berhitung cepat yang mungkin jarang diajarkan oleh sekolah. Menggunakan cara ini, nilai puluhannya semakin besar justru akan membuat proses penghitungan semakin mudah. Cara ini terbilang efektif untuk perkalian antara angka 90 sampai 99. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh serta ilustrasi gambar berikut ya. Anggaplah kita akan menghitung angka 97 x 96. Maka, langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan mengurangi setiap nilai dengan angka 100. Misal, 100 dikurang 97 hasilnya 3. Dan 100 dikurang 96 hasilnya 4. Lalu tambahkan hasil pengurangan tadi, yaitu 3 ditambah 4 hasilnya 7. Selanjutnya, kurangkan hasil tadi dengan angka 100. Yaitu 100 dikurang 7 hasilnya 93. Hasil ini akan menjadi nilai ribuan sembilan dan ratusan tiga. Kini kalikan dua angka pertama, yaitu 3 dikali 4 hasilnya 12. Angka 12 ini menjadi puluhan dan satuan. Terakhir, satukan hasil akhirnya menjadi 9.312. Ketika bersekolah, mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa pelajaran geografi merupakan suatu pelajaran yang cukup membosankan untuk diikuti. Banyaknya hal yang dikaji serta rumitnya bahan yang dibahas seringkali membuat murid jenuh. Namun, tahukah Anda bahwa dalam pelajaran ini terdapat cukup banyak hal mencengangkan yang sayangnya jarang sekali dibahas ketika jam pelajaran sekolah? Salah satunya adalah tentang ragam peta dunia. Selama ini, kita hanya diperkenalkan dengan bentuk peta yang itu-itu saja. Padahal nyatanya, terdapat cukup banyak peta unik yang terbilang menarik. Apa saja kah itu? Yuk, kita simak bersama-sama. Ini merupakan peta destinasi wisata paling banyak dikunjungi di dunia. Bentuk serta warnanya yang sangat menarik sehingga dapat menambah semangat belajar murid. Ini adalah peta yang menunjukkan populasi paling padat di dunia. Apakah Anda sudah pernah melihatnya? Ini adalah peta negara-negara yang menganut sistem kerajaan. Mungkin banyak dari Anda yang tak pernah menyangka keberadaan peta ini ya. Ini adalah peta daerah paling banyak di foto di dunia. Unik kan? dominasi warna ungu dalam peta ini membuat peta terlihat sangat menarik ya. Ini adalah peta latar belakang pendidikan para pemimpin dunia. Peta yang didominasi warna hijau toska ini merupakan peta jumlah anak perkeluarga di dunia. Sudah pernah lihat? Ini adalah peta penduduk paling bahagia di dunia. Ada-ada saja ya. Sedangkan ini adalah peta dunia berdasarkan bendera negaranya masing-masing. Yang terakhir, peta bumi 200 sampai 300 juta tahun lalu ketika daratan masih menyatu. Apakah Anda sudah pernah mengetahui sebelumnya? Pemirsa itulah beberapa fakta mencengangkan dunia pendidikan versi on the spot.